Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan ngebahas teknis Untuk bisa menghijrahkan status Dengan melobi langit Dengan doa Kan katanya doa itu bisa mengubah Takdir benar? Benar gak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa Jadi bukan doa mengubah takdir Tapi Allah mengubah takdir dengan doa Dan takdir itu bisa dirubah-rubah Suka-suka Allah dong Orang Allah yang nulis takdir Yang mhullahu ma yasha'u wa yuthbit Kata Allah Allah bisa menghapus apa yang dia tulis Dan bisa menetapkan Jadi gak usah pesimis Gak usah putus asa dulu Wah kayaknya memang Takdirnya gak bisa Orang yang jahat kayak saya Yang pernah punya masa lalu Yang kelam Nikah dengan akhawat yang hafizoh Dari pesantren apa gitu Kan kayaknya takdirnya gak Walhafizhin Walhafizot Gimana sih? Walhafizhin Gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa Orang yang soleh Orang yang menjaga diri Dengan orang yang Menjaga diri Orang yang soleh Dengan orang yang soleh Atoyibin litoibat Maaf Atoyibin litoibat Orang yang baik Ketemu orang yang Baik Tapi kan saya mah Orangnya udah keburu Gak baik duluan Sekarang lagi belajar Jadi orang baik Tapi belum baik-baik amat Sedangkan dia mah Udah terpelihara dari dulu Kayaknya kita mah gak sekufu Gak selevel Beda dunia Yang satu dunia putih Satu dunia hitam Ini gimana nih? Gak ketemu nih Takdirnya mungkin Kita emang gak layak Untuk dia Tetapi dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala Berkuasa untuk Mengganti takdir Makanya malam ini Kita akan belajar tentang Bagaimana Menggunakan jalur langit Untuk bisa Mendapatkan hajar kita Baik menikah Dapat kerjaan Punya anak Dan keajaiban-keajaiban lain Yang bisa kita dapatkan Kalau kita tahu cara Menggunakan jalur Langit Sebelum kita masuk matahari itu Yuk kita tilawah Barang-barang Ayat yang standar lah Tentang doa Udah pada tau kan? Silahkan dibuka Ayat apa? Surat Al-Baqarah Ayat 186 Itu standar banget Kalau bab doa Surat Al-Baqarah Ayat 186 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Angga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Al-Baqarah Al-Fatihah 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 Terus saja Ada masalah sepele apapun Minta ke Allah Ada masalah apapun Minta ke Allah Dan kata Nabi Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa Karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang Selama dia masih berdoa kepada Allah Itu hadis Nabi Dari Aisyah Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa Artinya jadi pundung Jadi putus asa dalam berdoa Karena tidak akan binasa seseorang Selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita masih terus mengharap Dan meminta kepada Allah Kita tidak akan binasa Kita tidak akan kalah Kita tidak akan rugi Dan kata para ulama Segala sesuatu di dunia ini Akan pergi dan tidak kembali Ini clue Penting nih Bisa dicatat Segala sesuatu di dunia ini Akan pergi dan tidak akan kembali Kecuali doa Dia pergi dan dia pasti akan kembali Segala sesuatu Kalau sudah pergi di dunia ini Tidak akan kembali lagi Kalau pergi di sini maksudnya Pergi kepada Allah Tapi kalau doa Pergi ke Allah Dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta Satu-satunya yang pergi ke Allah Dan kembali di dunia ini Hanyalah doa Makanya Ayat ini Kalau kita kasih judul Adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa Allah berjanji Apa kata Allah Ini koribun Aku itu dekat Maksudnya Tidak mungkin aku tidak dengar doa kalian Begitu kita berdoa Kita pikir Allah dengar tidak ya Jangan-jangan kok doa saya belum di hijabah Kayaknya Allah tidak dengar Yang kemarin saya harus keraskan lagi suara saya Tidak Ini korib Arti ini korib Aku itu dengar banget Apa yang kamu Ucapkan Tidak usah diucapkan Di dalam hati saja Allah sudah dengar Siapa yang pernah berdoa di dalam hati Terus langsung Allah ijabah Rasulullah Coba teman-teman buka Awal juz Kedua Ayat surat Al-Baqarah Ayat 144 Itu gara-gara Nabi Ada Harapan di dalam hati Tapi tidak berani ngomong gitu ke Allah Cuma dipendam di dalam hati doang Tapi langsung Di hijabah oleh Allah Ayat surat Al-Baqarah Ayat 144 Allah berfirman awkward Qod norai Sebelaj увидеть dana Perjaya Tal selamat menikmati jadi ceritanya orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina jadi kata orang Yahudi itu lihat orang Islamah fake suka niru kita sholat menghadap Al-Aqsa mereka sholat menghadap Al-Aqsa berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita gak original sering diperolok-olok setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka akhirnya Nabi ngerasa sedih wah gimana ya caranya sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit kemudian lihat ke langit cuman gak ngomong, gini aja ke langit membatin bayangin, pernah gak teman-teman membatin ke Allah ini yang harus kita coba lakukan belajar membatin kepada Allah itu romantis banget jadi duduk sendiri Allah ngomong gitu dalam hati dan yakinlah ini Allah itu dengerin jangan pikir saya kayak ngomong sendiri kayak orang kurang waras enggak, Allah itu mendengar jadi kita batin aja sama Allah ngomong dalam hati ya Allah saya itu lagi gini ada masalah ngomong dalam hati kita please Allah nah itu kalau kita membatin ini koribun wa asirru kaulakum awi jiharubih innahu alimun bidatis sudur jadi Nabi gak enak mau ngomong ya Allah tolong dong pindahin Qiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi mau ngomong kayak gitu tuh gak enak sama Allah malu Rasul ke Allah masa Qiblat aja minta dipindahin akhirnya Nabi cuma ngeliat ke langit aja tiap hari udah selesai pulang besok lihat lagi ke langit turunlah ayat ini sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menenggadahkan wajahmu ke langit maka kami palingkan Qiblat ke arah yang kamu sukai coba lihat turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan belum diucapkan dengan kata-kata tapi Allah udah ngerespon ini kan keajaiban doa nih cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih kita belajar sekarang Rasul gak usah minta pakai verbal cuman membatin doang dalam hati Allah udah ngasih pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu ada kepengen sesuatu tiba-tiba terwujud pernah kan tapi kepengennya yang baik-baik pengen misalnya aduh saya pengen banget umroh cuman mau ngomong kayak gitu mah saya mah orangnya kayaknya gak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta orangnya gak mampu kerjanya juga pas-pasan gimana mau umroh untuk makan aja susah tapi pengen banget dalam hati kita dan itu rindunya tuh rindu banget setiap kali ngeliat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji menitikan air mata saking kangennya kebaitul kebaitullah Allah tahu itu dalam hati kita tiba-tiba ada-ada jalan ada aja jalannya dan bisa dikasih sedekah bisa juga hadiah bisa juga door prize bisa juga macem-macem pokoknya ada jalan aja tiba-tiba bisa umroh dan saya sering banget membawa orang umroh diantara jamaah itu selalu ada satu atau dua orang yang umrohnya tuh miracle keajaiban dari Allah ketika saya cari tahu alasannya apa ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh cuman gak bisa ngandelin hartanya Allah kasih jalan yang lain bukankah Allah itu memampukan yang diundang bukan mengundang yang mampu kan itu yang sering kita dengar kan Allah tidak mengundang yang mampu tetapi memampukan yang diundang kalau udah Allah undang pasti mampu kalau Allah gak mengundang walaupun dia mampu gak akan bisa jadi Allah bukan mengundang yang mampu tetapi memampukan yang diundang sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang Allah undang tuh begitu juga dalam urusan urusan rezeki aduh saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal lebih nyaman bisa sholat berjamaah tepat waktu ada waktu juga buat keluarga bisa juga berdakwah ke teman-teman akhirnya membatin kita itu karena kuat banget Allah wujudkan ini artinya Allah koribun Allah maha dekat sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful belajar dari at-thikoh billah tips pertama adalah at-thikoh billah percaya deh sama Allah percaya sama Allah jangan berdoa dengan ragu-ragu kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit tapi kita ragu dia ini kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin kalau minta dipinjemin ini saya lagi ada masalah dikit nih boleh minta bantu gak apa gimana ya ngomongnya susah ngomongnya ragu-ragu gitu kan ya akhirnya kita ngomongnya gak enak gak nyaman membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu akhirnya gak nyaman tuh hubungan kita sama dia tapi kalau kita yakin banget sama dia dia orang yang baik kalaupun dia gak ngasih dengan cara yang kita minta kita yakin bahwa dia itu pasti akan nolong kita sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus bahwa kita punya masalah kayak gini-gini bukannya kita mau minta-minta cuman sifat dari manusia itu saling tolong menolong kita beritahu masalah kita dan kita yakin dia pasti akan nolong kita kalau gak bisa ngasih duit dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita dia akan ngasih link dia akan memidiasikan kita oh aduh maaf ya saya juga lagi sekarang lagi butuh uang ini lagi nabung-nabung juga sama kita mahal lagi sama-sama pengen hijrah status cuman nih saya kenal ada temen nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain mungkin saya bisa merekomendasikan saya bisa bantu kamu ayo kita jalan bareng ngomong sama temennya pokoknya kita yakin dia bisa nolong nah kalau kita yakin percaya sama Allah Allah tuh gak butuh perantara Allah bisa nolong kita dengan cara apapun walaupun takdirnya udah ditulis kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia ya Allah masa gitu sih gak akan punya istri ya Allah tapi gimana masa saya mau hidup sendiri terus kamu gak akan punya istri kata malaikat ini orang doanya kata malaikat dengerin doa kita ya kalau di hati malaikat gak tau tapi kalau di lisan kita doa ya Allah beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya kata malaikat neng ganti doa yang lain aja itu mah takdirnya udah ditulis neng gak akan punya suami kata malaikat kita mah walaupun malaikat ngomong gitu biarin aja ya Allah engkau maharahman maha wadud engkau bisa mengubah takdir kata malaikat ya juga sih cuman takdirnya udah ditulis neng ya Allah terus aja tiba-tiba tok 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 salamualaikum waalaikumsalam ayahnya nemuin ternyata pas kita nguping dari kamar wah itulah calon pangeran pangeran kita yang datang untuk melamar kita calon raja calon imam malaikat heran-heran wah subhanallah si enang ini gak putus asa dalam meminta kita juga gitu doa aja terus walaupun takdirnya sudah ditulis karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu yang datang kepada Nabi Musa bilang ya Nabi Allah ya Kalim Allah saya gak punya anak udah tua kayak gini bisa gak ya saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak kata Nabi Musa bisa aja sih gak apa-apa ibu yaudah saya doain ya Allah ini ada ibu minta anak kata Allah ya Musa bilang ke dia dia gak akan punya anak itu sudah takdirnya kata Nabi Musa ibu maaf udah ada jawaban nih dari Allah gimana ya Nabi Musa Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak oh gitu ya yaudah deh pulang sampai di rumah ya Rahim ya Rahim doa aja terus besok datang lagi karena dia pengen tahu kabar dari langit Nabi Musa itu bisa bicara ke langit ya Nabi Allah saya mau tahu nih kira-kira Allah sudah memperkenalkan belumnya permintaan saya permintaan apa pengen punya anak tapi kan kemarin udah kata Allah takdirnya gak akan punya anak ya coba aja dulu sekali lagi siapa tahu sudah mau sekarang Allah memperkenankan wah ini benar-benar dia khusnuzan sama Allah sikoh percaya sama Allah gak percaya kepada yang lain percaya sama Allah aja Nabi Musa karena udah di apa terus aja direngekin minta gitu Nabi Musa bilang ya Allah ini ada ibu yang kemarin gimana dong ya Allah kata Nabi Musa kata Allah ya Musa takdirnya dia gak akan punya anak bilang sama dia ibu udah terima aja takdir ibu ibu gak akan punya anak oh iya pulang lagi ya rahim ya rahim terus aja sepanjang malam sepanjang hari doa berhari-hari datang lagi kepada Nabi Musa ya Nabi Allah udah berubah belum udah mau belum Allah ngasih saya anak kan udah kemarin takdirnya tapi coba lagi sekali lagi aja Nabi Musa minta lagi ke Allah kata Allah masih yang sama pulang lagi gak datang-datang lagi ke Nabi Musa setelah beberapa bulan datang-datang bawa bayi Assalamualaikum udah semangat sekarang beda gitu ya kalau dulu Assalamualaikum melas gitu ya sekarang Assalamualaikum hei Nabi Musa kata ibu ibu yang kemarin itu siapa anak saya anak ibu anak kandung maksudnya bukan nyuri anak kandung saya ini Nabi Musa Nabi Musa gak wah sih subhanallah kalau Nabi Musa kalau saya mah wah gitu ya kalau Nabi Musa Masya Allah Nabi Musa tanya ke Allah ya Allah itu ibu yang kemarin katanya tadi gak akan punya anak kok bisa punya anak ceritanya gimana Allah ceritain dong saya kok gak update gitu informasinya kata Nabi Musa Allah ngasih update kata Allah Musa setiap kali aku bilang dia gak akan punya anak dia terus berdoa dengan menyebut Ya Rahim Ya Rahim Allah itu kan senang banget dipuji dan Allah lebih berhak untuk dipuji kalau kita senang dipuji gak baik kalau Allah senang dipuji emang punya hak untuk dipuji kan Allah senang dipuji dia bilang Ya Rahim kamu bilang gak akan punya anak dia bilang Ya Rahim terus aja berharap Wahai Musa sesungguhnya Rahmatku mendahului takdir Rahmatku mendahului takdir akhirnya dengan sifat Rahim Allah mengubah takdir ibu ini walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah monopaus tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu nah tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful melahirkan mujizat dan keajaiban adalah harus percaya sama Allah pertama percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki apa yang Allah ingin masya Allah kan pasti terjadi waman lam yasha lam yakun kalau Allah gak pengen gak akan terjadi jangan suzon sama Allah terus bilang ah gak enak ah banyak minta amal saya sedikit mending saya beramal aja gak usah banyak minta jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk orang kalau kita banyak minta dia akan kesulitan lama-lama dia akan merasa terganggu tapi Allah kalau gak diminta dia marah manusia kalau kita minta banyak-banyak dia marah Allah kalau kita gak minta dia malah marah masya Allah ya luar biasa Allah tuh seneng banget kalau hambanya meminta sehingga diantara hamba yang paling Allah cintai diantara hamba-hambanya hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya ilahi ilahi minta sama Allah Allah tuh suka banget diminta orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya Allahun inna Ibrahim la'awwahun halim Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun awwah halim halim itu artinya menahan amarah awwah da'a da'a artinya banyak berdoa kalau da'a itu berdoa kalau da'a seneng banget doa ada masalah dikit ilahi robbi ngadu aja ke Allah manja gitu dan Allah tuh seneng banget dengan hamba yang kayak gitu sehingga sampai Nabi mengatakan mintalah kepada Allah walaupun cuman garam garam aja minta ke Allah sepele banget masalah kita ya Allah mudah-mudahan nanti gak macet ya minta sama Allah eh kok macet ya Allah ya biar kita sabar udah tau jam macet berangkatnya telat gitu ya jangan salahin Allah tapi minta bilang biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja ya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya udah belajar sih ya Allah cuma gak tau kan semuanya di tanganmu minta ke Allah Bismillahirrahmanirrahim makan ya Allah ini rezeki darimu makasih ya makan kalau bahasa lainnya makasih Alhamdulillah 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 Bismillah ya Allah Masya Allah ini rezeki darimu udah selesai makan udah apa sendawa gitu Alhamdulillah Allah baik banget omong sama Allah sering-sering komunikasi sama Allah dan Allah itu dia bersama kalian dimanapun kalian berada bersama ya bukan ada kalau ada itu beda Allah dimana-mana itu beda tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat Allah mendengar Allah menyaksikan Allah mencatat Allah maha menilai bersama kita kalau ada dia bertempat sehingga nanti kalau ada anak bilang Allah dimana Allah ada dimana-mana deh nanti dia malah karena cerdas kalau gitu di WC juga ada kan gak boleh kan ini jawaban yang keliru kurang filsafat Allah itu bukan ada dimana-mana Allah bersama kita dimanapun kita berada itu beda kalau bersama ma'iyah artinya Allah melihat menyaksikan mendengar menghargai dan terus memelihara dimanapun sehingga gak usah khawatir bahwa ah ini mah gak di masjid gak apa-apa selama bukan di tempat yang najis seperti di kamar mandi atau dimana yang tempat-tempat yang gak boleh kita itu mah enggak tapi yang di tempat yang umum di pasar di jalan lagi di kendaraan di dalam masjid di luar masjid Allah ilahi rabbi kalau perlu lebih ini lagi lebih manja lagi pakai irama dikit Allah gitu kayak orang manggil temannya gitu atau kita miskul Allah dulu ya Allah udah gak ngomong apa-apa itu miskul miskul Allah ngapain miskul caper kangen sama Allah 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 gitu lagi itu zikir kan Allah 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 kata Allah ada apa hambaku Allah lagi Allah lagi Allah lagi terus aja Allah dimiskul berkali-kali pas Allah buka wah seratus miskul Allah seratus kali zikir udah seratus kali miskul Allah yang telpon balik ada apa hambaku wah ditelepon sama Allah lewat kejadian-kejadian hidup tiba-tiba ada kejutan dari Allah langsung bilang sama Allah thanks Allah kan romantik itu sama Allah jangan cuma sama cewek doang bilang thanks segala macam bahasa-bahasa yang keren sama Allah juga harus keren tapi setelah thanks Alhamdulillah karena itu yang paling baik yang paling baik intinya harus percaya sama Allah Allah itu senang banget didoain didoain di kita berdoa kepadanya Allah itu senang terus makna percaya sama Allah juga kita percaya bahwa Allah itu gak akan ngecewain orang yang berdoa aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku gak usah khawatir pasti diijabah tapi kok masih belum aja ustad nah kita harus belajar apa itu makna diijabah jangan-jangan Allah yang mengijabah kita gak ngerti kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam terus dia meninggal sambil menuduh Allah Allah kau gak nolong saya bukankah aku sudah mengirim pelampung jadi pelampung itu cara Allah menolong kita kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai gak kayak gitu Allah punya cara sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah Allah maksudnya apa diantara cara Allah mengijabah kata para ulama satu Allah mengijabah persis seperti yang kita minta dua Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta yang ketiga Allah kalau gak ngasih persis ngasih yang lebih baik dikasih di akhirat bahkan itu lebih keren daripada di dunia kok di akhirat sih eh ntar dulu akhirat itu jaraknya gak jauh dengan kita cuma 60 tahun 60 tahun tuh cepat banget loh sekarang rata-rata usianya berapa bahaya kalau nanya usia kalau saya udah setengah udah 30an tahun teman-teman pasti masih 17 ya angkat tangan yang 17 gak ada di bawah 20 tahun di bawah 20 tahun yang di atas 40 gue gak berani angkat tangan ada sih artinya waktu 60 tahun itu gak lama sebentar doang jadi analoginya gini kita lagi kuliah pengen nikah terus kita naksir sama seorang cewek cantik banget dan saking cantiknya sampai kita cuma bisa bermimpi wah saking cantiknya kayaknya gak mungkin banget buat kita tiba-tiba ayahnya bilang dek kamu apa seneng sama anak saya yang mana pak masih nanya yang mana takutnya yang tadi kebalik ini yang lagi apa yang lagi kuliah yang namanya si Fulana misalnya sebutlah namanya Nisa apa gitu ya terus dia bilang boleh bapak setuju kamu nikah sama anak saya tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah kita seneng gak tuh sampai lulus kuliah gak apa-apa masa kita bilang gak mau pak kalau lulus kuliah mending gak usah deh saya mau yang sekarang pasti gak gitu kan karena kita tahu ini cantik banget keren banget soleha banget idola banyak cowok-cowok di kampus dikasih buat kita syaratnya cuma satu tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi pasti kita akan sabar banget menanti gak mungkin kita bilang pak bapak kalau nawar yang serius dong 4 tahun lah lama tuh pak yang kedua tips supaya doa kita powerful kalau doa sama Allah itu yang romantis bahasa Arabnya munajat curhat sama Allah dan doa itu ibadah bukan sekedar permintaan bukan cuma request tapi ibadah jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah dan kalau akrab jadi romantis sama Allah enak gitu hubungannya dengan Allah tuh adem banget nyaman banget pas dia berdoa ilahi gini 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 ngomong kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat mariam pas sholat rakaan kedua apa kata Zakaria ini bentuk curhatnya Zakaria qal rambi inni wahana al-azmu minni wajta'ala raksu shaybaa walam akum bidu'aikah rambi shakiyya Nabi Zakaria doa romantis suranya pelan zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya lembut banget jadi duduk sendiri bersenandung seperti Nabi Dawud romantis sama Allah bukan ya Allah itu mah doa khusus untuk perang doain Palestine doain Syria itu harus tegas kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk kadang Nabi mengangkat tangan kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi kadang Nabi gak mengangkat tangan kadang Nabi memakai telunjuk semuanya itu sunnah dan kita saling debat masalah oh gak boleh angkat tangan kadang Nabi mengangkat tangan kadang Nabi tidak mengangkat tangan kadang Nabi malah menelunjuk gini kalau urusannya bab perang biasanya gini ya Allah ya Allah bukan nyuruh Allah ya beda kesannya menelunjuk Arab dengan menelunjuk Indonesia kalau Arab eh ngapain lo menelunjuk gue kan gitu ya kalau Allah mah gak kayak gitu Allah pakai bahasa Arab jadi pakai filsafat Arab menelunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu jadi kita doa pelan ya ilahi inni wahanal azmu minni wajta'ala raksu syaibah walam akun bidu'a'ika rabbi syaqiyah ya Allah tulang saya udah lemah rambut saya sudah beruban semuanya tidak ada satu hal lain pun yang hitam tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepada mu ya Allah ini namanya curhat ya Allah saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya sedangkan banai Israel itu mudah tergelincir ya Allah beri saya seorang anak walaupun istri saya sudah mandul tapi saya terus berharaku padamu ya Allah ya Allah please gitu ya Allah jadikan anak itu yang sangat engkau rizoi minta Nabi Zakaria ke Allah tiba-tiba dapat kejutan ya Zakaria inna nubashiruka bihulam wahai Zakaria bergembiralah kamu akan punya seorang anak laki-laki itu hasil curhat ke Allah langsung Allah kasih nama kata Allah jangan cari lagi di google sudah ada namanya tidak perlu lagi mencari dia googling nama yang bagus apa lagi serius ismuhu Yahya itu sebaik-baik nama namanya datang dari langit ismuhu Yahya belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi wah ini first nih anak paling soleh terus kata Allah itu mah doa ya bukan GR karena saya juga belum bertakwa hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa terus apalagi sifatnya anaknya sangat berbakti kepada orang tua Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih kerja itu luar biasa itu luar biasa sifat-sifatnya gak pernah nyakitin orang tua gak pernah berlaku kasar tidak pernah bermaksiat gak pernah berdosa itu Yahya Allah menjaga dia Allah jaga dia ketika dia lahir ketika dia wafat ketika dia dibangkitkan wah ini dijamin dunia akhirat hasil munajat Allah kasih kejutan yang paling istimewa makanya bermunajatlah kepada Allah Ya Allah titikan air mata ngomong sama Allah masalahnya apa Ya Allah saya pengen nikah banget bukan apa-apa Ya Allah saya pengen punya keturunan yang soleh-soleha saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya yang soleh saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya yang baik-baik sebutin pengennya kita hajar kita itu apa cuman Ya Allah saya kurang modal ngomong Allah kayak gitu gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri gaya Sunda gaya apa bebas lah Ya Allah kurang modal banget eh gimana nih Ya Allah tapi kan engkau maha kaya Ya Allah bilang gitu dan Allah akan mengatakan lihat hambaku memujiku kan kayak kita bilang Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allah bilang hambaku memujiku Ar-Rahmanirrahim hambaku mengagungkanku Maliki yaumiddin hambaku meng gimana sih hadisnya itu kan gitu kan Allah merespon setiap ucapan hambanya jadi kita bilang tapi kan engkau maha kaya Ya Allah oh iya benar cuman saya belum juga nemu siapa calonnya Ya Allah tapi kan engkau maha tahu Ya Allah oh iya nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu wah jelas spesifikasinya wajahnya kayak gini senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya terus kasih kartu nama pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita cih kayak di film bisa gitu tiba-tiba ke save di hp kita ada nama yang saya perasaan gak pernah nge save nomor ini deh malaikat yang nge save itu semuanya mujizat dari Allah gak usah khawatir Allah punya cara tadi mah walaupun herai tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya tidak usah kita atur gimana caranya bukan kita yang mengatur caranya kita hanya bermohon kepada Allah Allah yang punya sekian banyak cara Allah bisa pakai cara ilmiah bisa cara yang tidak ilmiah bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah ilmiah itu kan ciptaan Allah jadi jangan mengukur dengan logika kita tapi mengikhtiar dengan logika kita harus kalau ikhtiar harus ilmiah tapi kalau iman gak perlu ilmiah sakit ikhtiarnya ke dokter tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter ikhtiarnya seilmiah mungkin tapi imannya gak boleh ilmiah robbania Allah berkuasa dengan ilmiah tanpa ilmiah bertentangan dengan ilmiah Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa atau bisa gak punya ayah gak punya ibu seperti Adam Allah bisa menciptakan onta dari induknya bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Saleh Allah maha kuasa makhluk tidak kuasa minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah munajat ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif diantara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu orang Taif mencemoh Nabi dengan mengatakan emangnya benar kamu itu emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi itu penghinaan dihina gitu eh Muhammad beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi Nabi kayak gak ada orang lain kata orang Taif terus ada lagi yang bilang eh Muhammad kalau kamu itu seorang Nabi saya tidak berani ngomong sama kamu nanti saya terkutuk tapi kalau kamu bukan Nabi pendusta ngapain juga saya ngomong sama kamu jadi mending gak usah ngomong aja daripada ngomong dengan pendusta intinya dia gak mau ngomong sama Nabi tapi meracau dia bilang kalau kamu Nabi kalau saya berdebat kamu saya akan dikutuk kalau kamu bukan Nabi berarti kamu pendusta ngapain juga saya berdebat sama kamu menghina ada yang bilang hey Muhammad pergi kamu jangan dekat-dekat dengan kampung kami disuruh anak kecil mengusir Nabi bayangin bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil dikejar-kejar pakai batu kerikil dilemparin itu luar biasa berat banget perasaan beliau sama anak kecil sama perempuan sama budak-budak yang laki-lakinya itu hanya bersorak di belakang perempuannya bagi orang Arab dihina oleh perempuan itu luar biasa penghinaannya makanya di Mesir pengalaman saya ketika di Mesir orang Mesir itu paling takut sama cewek di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja eh emang bungkusin yang ini dimungkusin eh gak jadi deh yang itu aja bungkusin lagi eh kayaknya oh gak jadi yang itu itu aja sampai tiga kali si emangnya gak boleh marah kenapa? cewek itu di Mesir tuh kalau di kita wah udah habis itu gak usah cewek yang sebaya ibu-ibu aja bisa dihina di kita kan ya gak menghormati orang tua kalau di Mesir perempuan apalagi yang udah umur usia orang tua itu sangat dimuliakan naik bus gitu ada ibu-ibu orang Mesir kan gede-gede tuh naik bus ya naik bus aja naik damri gitu susah akhirnya barang-barangnya pada diambil sama orang-orang di dalam dia naik sendiri ah bismillah masya Allah gitu-gitu orang Mesir kalau naik damri pas sudah di atas semua orang berdiri mempersilahkan dia pilih tempat duduk yang mana itu budaya yang mungkin di Singapura juga pas saya ke Singapura kayak gitu tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya tapi gak ada tempat duduk dimana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum itu di Mesir aib banget jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum pasti orang-orang Mesir akan marahin kita gak marahin dia walaupun dia yang salah ya ya am aib aib kata orang Mesir hey aib jangan kayak gitu aib jangan kayak gitu tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki dia akan bilang selalu ala nabi selawatlah kepada nabi kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir dan menurut survei kecil-kecilan saya orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus kalau lagi bulan puasa lapar soalnya itu sering banget asal bulan puasa rame di bus orang Mesir kan suaranya kencang ya kayak singa gitu rame di bus dua orang akhirnya yang lain bilang selalu ala nabi langsung selalu ala nabi lagi tapi dia sempat selawat dulu kalau di kita kan apaan sih gak ada hubungannya juga gak nyambung kelas gitu kalau di Mesir mereka faham kalau dibilang nabi langsung mereka menghargai selalu ala nabi terus marah lagi kadang-kadang saking marahnya selalu ala nabinya sambil marah selalu ala nabi saya bilang juga jadi sampai ada yang bertengkar dua orang disikapin dengan bijak orang Mesir kalau marah itu suka bilang keledai yah mar wahai keledai gitu terus yang orang bijak ini kayaknya educated dosen gitu kayaknya dia bilang memangnya ada keledai selain engkau disini terus dia bilang gak ada eh ada eh apapun jawabannya salah memangnya ada keledai selain kamu disini kalau dia bilang gak ada berarti emang kamu sendiri kalau dia bilang ada berarti kamu juga keledai cerdas ya luar biasa nih di Mesir saya dapat banyak luar biasa pengalaman intinya apa perempuan yang mengusir nabi di taif perempuan anak-anak budak coba gimana perasaan nabi itu benar-benar nelangsa sedih banget begitu turun dari taif nabi sallallahu sallam kemudian istirahat habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun ke rumah nabi lagi istirahat terus nabi berdoa nih doanya saya bacain ya wahai robku kepada engkau lah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku wahai robku engkau lah yang maharahim engkau lah pelindung orang-orang yang lemah engkau lah penciptaku kepada engkau aku berserah diri ya Allah kepada musuh kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah kepada musuh yang akan mencelakaiku atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku tapi apapun itu tidak ada keberatan bagiku asal engkau tidak marah kepadaku mau diserahin ke musuh gak apa-apa ya Allah mau diserahin kepada keluarga juga gak apa-apa yang penting kau gak marah ya Allah ini bahasa nabi terus nabi bilang sedangkan kasih sayangmu mahal luas bagiku aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat dari engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah dari juga azab-azabmu kepada engkau lah aku adukan perihalku sehingga engkau rito tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaanmu ya Allah tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi versi terjemah memang agak kaku kalau kita tahu bahasa Arabnya ya Allah tidak masalah aku diperlakukan kayak gini tidak masalah aku diusir aku dihina aku disakiti aku dilempari aku dikejar-kejar yang penting engkau tidak marah kepada aku coba gimana Nabi itu cinta sama Allah mendengar doa Nabi yang romantis banget sambil menitikan air mata tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu bajunya itu kotor malaikat itu sampai gak tega sampai Jibril turun wahai Muhammad kata Jibril ya Rasulullah wahai kekasih Allah kata Jibril Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah kata malaikat jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih tiba-tiba datang ayahnya apa ngelus-ngelus gitu menenangkan dia ya Rasulullah Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok jadi menghibur gitu jangan sedih Rasul jangan sedih gak apa-apa itu malaikat gunung udah siap tuh apapun yang kamu perintahkan langsung malaikat gunung siap-siap gitu terus kata malaikat gunung ya Rasulullah wahai kekasih Allah perintahkan saja kepada kami apapun jika engkau mau kami akan timpakan dua gunung ini kepada penduduk taif sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan perintahkan ya Rasulullah perintahkan kata Rasulullah tidak wahai para malaikat kalaupun mereka tidak beriman hari ini aku berharap kepada Allah anak cucu mereka kelat akan beriman Nabi gak sakit hati kepada orang taif dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu tetapnya yang penting Allah jangan marah sama saya ya kalau bahasa kita ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih tapi Allah gak marahkan gitu banget tuh sama Allah coba dia udah habis-habisan kemudian belum berhasil dakwahnya masih takut sama Allah kayak kita ngedakwain teman kita terus kita dicelah sama teman kita dimusuhi oleh teman kita kita gak marah sama dia gak marah sama Allah gak bilang Allah itu sih susah ya dakwah gak ngomong kayak gitu ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya ini pasti karena saya gak benar nih menyampaikannya ya Allah jangan marah ya sama saya besok saya coba lagi gitu sama Allah terus ke orangnya gak marah karena mungkin dia fa'innahumlah ya'alamun mereka tidak mengerti besok akan dicoba lagi didawahin lagi diajak lagi terus aja kayak gitu ini munajat nabi kepada Allah sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun sama kayak munajat curhatnya nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin subhanallah nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan lirih banget suaranya tuh pelan banget tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasya Allah subhanallah kita udah teriak-teriak pakai mic gak ada yang bergetar nabi Yunus kalimannya sederhana tetapi dari hati banget bener-bener curhat ya Allah tidak ada ilah selain engkau aku ini udah zolim terhadap diriku sendiri ya Allah maafin saya maafin saya subhanallah subhanallah engkau mahasuci saya ini kotor engkau mahasuci saya ini kotor terus aja sampai suara nabi Yunus di dalam perut ikan di dalam laut yang dalam itu menggetarkan aras Allah di langit ketujuh tiba-tiba malaikat aras bertanya suara siapa ini ya Allah begitu indah begitu lembut meminta ampun kepadamu ya Allah kata Allah itu suara hambaku Yunus apa yang dia minta ya Allah dia minta ampun kepadaku ya Allah please ampunin dia ya Allah please kata malaikat-malaikatnya semua malaikat meminta ampun untuk Yunus sehingga kemudian Allah mengatakan ya sudah aku ampuni dia tiba-tiba nabi Yunus diselamat diselamatkan curhat sama Allah kalau ada masalah bilang ke Allah apapun ya Allah duduk sambil bersandar di pohon ya Allah coba buka surat Al-Qasas gimana nabi Musa itu suka curhat kepada Allah surat surat Al-Qasas surat 28 ya ayat ini ya ayat 16 coba ketika nabi Musa gak sengaja bunuh orang kipti Egyptian rabbi ini zalim tu nafsi faghfir li faghfir li ya rabbi ya rabbi saya itu udah zalim maafin saya ya Allah ampuni saya ada masalah dikit ngomong ke Allah habis ada kesalahan ngomong ke Allah terus dia bilang lagi rabbi ayat 17 bima'an amta'alaiya falan akuna zahiran lilmujrimin ya Allah janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa udah terus ada masalah lagi nabi Musa diusir dari Mesir dikejar-kejar sama tentara Fir'aun di ayat 21 apa kata Musa rabbi selamatkan saya dari orang-orang yang zalim ngomong lagi ke Allah udah nabi Musa pergi sekarang kemana perginya dari Mesir ke Yordania Madian kalau bahasa dulu pergi tuh begitu pergi ke Madian bilang lagi ke ayat 22 mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya Allah tunjukin dong saya jalan harus kemana ini saya gak tau harus kemana larinya Allah tunjukin jalan sampai ke Madian begitu udah selesai adegan menolong dua orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak udah seharian jalan kemudian kurang makanan sendiri gak jelas negeri yang beliau tuju akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon di ayat 24 terus beliau mengatakan rabbi ini lima anzalta ilaya min khairin fakir ya Allah saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah saya sekarang lapar saya haus saya gak punya tempat tinggal saya sangat butuh kepada kebaikan darimu bilang ke Allah tiba-tiba habis doa kayak gitu datanglah cewek itu dengan malu-malu kan ayat berikutnya ternyata cewek itu adalah cikal bakal jadi istri istri Musa jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah gak sengaja ngeliat Instagram oh ada yang cantik rabbi yang ini nih yang saya gak sengaja gitu tapi jangan dikepoin ya dan jangan terlalu lama ngeliatnya sekilas aja atau minimal kalau gak yang ini yang kayak gini ya Allah ya Allah gitu ngomong nanti ketika selesai sholat makanya banyak-banyak doa sama Allah dan yang romantis yang lembut banyak-banyak berzikir jadi sebelum doa itu tasbir dulu tasbirnya dengan bahasa yang kita nyaman subhanallah subhanallah boleh atau dinyanyikan juga gak masalah dengan suara yang baik bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita dan diantara isi Al-Quran adalah zikir kita bisa bilang subhanallah 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 jadi kalau teman-teman bersiul bersiullah dengan zikrullah daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling kau hancurkan hatiku hancurkan gitu aja bersiulnya di mobil kau hancurkan hatiku mending kita subhanallah 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 biasain aja bersiul dengan nama Allah itu namanya miskolin Allah sehingga nanti Allah akan melihat wah ada hambaku ini menyebut-nyebut nama aku kan di miskol itu caper dulu udah gitu baru ya Allah baru minta sama Allah kalau kita mau munajat mau romantis mau curhat sama Allah sebut nama Allah agungkan kebesaran Allah berselawat kepada kekasih Allah yaitu Rasulullah subhanallah ala Sayyidina Muhammad mau pakai Sayyidina mangga nggak pakai Sayyidina mangga yang penting jangan ribut bab Sayyidinanya mau doa aja eh nggak ada tuh Sayyidina rame kan berdoa aja jadi debat kan ya komen udah aja nggak masalah mau pakai Sayyidina mangga nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah tergantung mazhab ada yang nyaman harus pakai Sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah ada yang nyaman saya justru karena cinta sama Rasulullah nggak mau nama-nama kayak gimana Nabi mengucapkan aja mangga yang penting salah salawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad baru minta ya Allah saya lagi ada masalah gini nih ya Allah seputin curhat sama Allah dengan demikian doa kita akan diijabah insya Allah tapi ini baru berapa nih baru dua ya ada beberapa tips untuk doa yang powerful insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nggak usah terburu-buru yang penting bisa diamalkan selamat menikmati